Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara, Esa Rahman Saabrar, dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan itu buntut dari aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan istrinya di media sosial. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara, Edi Cahyono Sugiyarto menyebut, penonaktifan Esa diambil untuk menverifikasi benar atau tidaknya informasi yang beredar di media sosial tersebut. Edi mengungkap bahwa Kementerian Sekretariat Negara juga telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esa dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara. Dan Setnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas sisi yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Yang kedua, Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan KPK, BPATK, dan lembaga-lembaga lainnya hasilnya akan disampaikan oleh tim verifikasi internal nantinya kepada publik sebagai bentuk komitmen dari Kementerian Sekretariat Negara untuk memberantas praktik tindak PKN dari Kementerian Sekretariat Negara. Akan mengumumkan hasil verifikasi kepada publik sebagai tanda komitmen pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta praktik yang berkentangan dengan hukum. Selain itu, pihak Kementerian Sekretariat Negara pun menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat praktik gaya hidup mewah yang dipamerkan istri Esa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!